Bisnis itu bukan masalah modal, bukan masalah ide, bukan masalah nasab, bukan masalah keturunan. Nah di sekarang itu gak tau kemana merek itu, brand itu. Nah kok tiba-tiba Bung Yoki berani bikin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi dan selamat sore dimanapun sahabat berusaha berada. Berjumpa lagi di kita di program berusaha. Berjumpa lagi di program berusaha. Tidak ada orangnya nanti kita kenalan, namun sebelum kita bergesah dengan bapak muda yang satu ini jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan saja like, comment, and share supaya penonton berbualan yang lain bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan digesahkan nanti. Tak perlu panjang lebar, Bung Yoki. Yoki, saya bilang sepanggil Bung aja ya, biar lebih akrab. Silahkan Bung Yoki memperkenalkan diri siapa Anda sebenarnya? Oke, saya biasa aja sebenarnya. Iya, saya Yoki Firmansyah, sekarang founder and leadernya di PT Uni Kaos Kreatif Indonesia yang membawahi Kaos Nyenyes Palembang dan Nyenyes Project Kaos Oleh-oleh Palembang. Seperti itu, Bang. Oke, Kaos. Nah, jadi kalau orang Palembang pasti sudah kenal. Yang namanya Kaos Nyenyes, Nyenyes itu bahasa Palembang. Iya. Apa artinya itu, Bang? Kalau artinya itu, kononatifnya cerewet. Cerewet. Tapi bukan di situ, iya. Banyak omongnya tentang Palembang. Oh. Gitu, filosofinya. Bukan besar kelakar. Bukan besar kelakar. Oke, beliau ini adalah founder dan CEO dari PT Uni Kaos Kreatif Indonesia. Artinya menghasilkan produk fashion berupa kaos. Kalau boleh tahu ini, kapan Bung Yoki ini terjun atau kenal ke dunia bisnis khususnya fashion? Kalau fashion itu kurang lebih bersentuhnya tahun 2007 mungkin. 2007. 2007 tuh. Berapa tahun sudah sekarang? 14 tahun ya. Sekitar itu. Nah, kalau bisnis dari kecil, dari SD, SMP sudah mulai. Bakulnya jualan gitu. Jualan. Jualan apa saja? Informal. Waktu sekolah? Iya. Jualan apa saja bisa kita jual? Jual apa? Tempel-tempelan dulu. Ya, itulah cari tambahan, Bang. Itu ya? Iya. Kalau di dunia akademisinya? Akademisi, ya saya pernah ini. Saya di SD, SMP di Palembang. Tapi SMA di Jogja. Tapi mau kuliah itu kayaknya saya di Persimbangan Jalan. Kayaknya saya memilih opsi. Tidak seperti saudara-saudara saya. Jadi saudara saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Bung Yoki tidak? Nah, saya ambil musik dulu ya. Saya stop dulu. Kayaknya saya jiwanya ke entrepreneur. Tahun berapa itu dulu SMA? SMA 2002. Oke. Tidak melanjutkan jenjang 101 itu apakah Bung Yoki karena Bung Yoki bersosialisasi di Jogja atau karena memang suasana Jogja atau memang tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan? Gini, gini. Mimpi saya itu mau jadi apa dulu? Diplomat kayaknya. Jadi hubungan internasional kan. Itu saya pikir gini, saya itu tahu siapa saya kan kita. Sama pencipta kita pastinya. Tapi kayaknya saya ini mudah terpengaruh dulu gitu kan. Kayaknya kalau saya positif, positif nih. Kalau negatif, nah kayaknya gitu. Saya flashback. Kayaknya saya sukanya di bisnis gitu. Nah, saya mau develop di situ. Total. Nah, tapi jangan juga diturut ya teman-teman sekalian. Ini kan kita lama prosesnya. Bertahun-tahun prosesnya. Enggak ujuk-ujuk langsung. Enggak. Seperti itu. Juga-juga kan identik selain kota pelajar, identik dengan seni ya. Ya, kreatif. Bung Yoki tadi bilang sempat main musik. Kenapa terjun ke dunia musik? Itulah proses kalau saya bisa bilang ini. Pencarian jati diri. Oke. Pegang apa dulu musik? Saya gitar klasik. Gitar klasik? Iya, belajar kursus bener dulu. Artinya sempat manggung ngamen-ngamen dong? Manggung kota gimana dulu? Enggak sampai seperti itu. Saya kan belajar partitur. Oke. Not balok segala macam itu. Memang mau jadi pemusik profesional tuh. Mau sekolah, mau kuliah dulu diisi rencananya dulu. Setelah setelah jauh dia. Tapi kayaknya, wah, kayaknya gak kesana deh. Tapi orang tua mampu dong? Orang tua itu mau. Tapi kalau ke si, apa untuk selain musik ya. Oke. Mau. Tapi saya hanya yang mikir dua kali. Karena membebankan orang tua dong kalau saya main-main. Jadi kuliah itu harus bener-bener, itu kan aman lah. Iya bang ya. Saya takutnya amanah ini saya gak bisa tunaikan dengan baik. Tapi pada dasarnya orang tua mampu dong? Iya kalau mampu, insya Allah mampu. Sayang aja yang gak memilih opsi itu. Seperti itu. Menyesal tidak? Kayaknya gak ada penyesalan dalam hidup saya. Karena semuanya tuh akan, apa namanya, dapat hikmahnya gitu loh. Oke. Jadi kalau kata kakak saya tuh tiap kami ambil keputusan, terima konsekuensinya. Itu saya ingat bener. Nah sekarang Anda sukses, tanda kutip, sebagai pengusaha fashion khususnya kaos. Nah Bung Yoki sendiri mengambil objek bisnis kaos itu dapat iri dari mana? Jadi gini, saya pulang 2007 itu setelah merantau ya. Jadi 2002, 2004 itu keluar dari Jogja. Saya mimpi saya ini keliling Indonesia nih. Mau jalan-jalan, nah itu sudah Jawa, terus ke Sulawesi, dari Makassar sampai Menado. Sampai ke Ternapi saya jalan-jalan. Dalam rangka apa? Iya. Hanya sekedar mencari jatuh diri? Iya, jatuh diri, saya kan jualan tuh. Jadi ngumpulin modal lah. Waktu itu sebelum, itu jualan apa? Macem-macem Bang. Jualan mie pernah. Jualan apa aja? Yang penting bisa hidup ya, waktu di Jogja jualan mie, jualan imitasi. Nah mulai tuh ke jualan alat dapur. Apa aja yang penting survive. Kayak bule-bule tuh kan kurang jualan. Keluar negeri mereka ya nggak? Nah mereka bisa jadi tentor, jadi fasilitator, bahasa, ya kan? Nah saya dengan bisnis gitu. Jadi bangun mental. Dan sekalian jalan-jalan. Nah itu tuh yang nggak bisa kenilai. Waktu bujangan kan? Itu sudah selesai sekolah ya? Oh iya. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi. Awal mula, apa namanya, membangun bisnis ini? Oke. Jadi 2007 tuh saya pulang kan? Oke. 2007-2006 tuh. Ada acara. Namanya kontak tani nelayan andalan. Di? Di Banyu Asin, Sembawa. Kebetulan kita tuan rumah. Iya. Tingkat nasional? Tingkat nasional. Jadi gini-gini. Waktu itu saya di mana ya? Di Menado. Kalau nggak salah. Eh Ki, kampung kamu ada acara. Acara apaan bang? Kan biasa tuh informasi dari pedagang-pedagang. Oh iya, iya. Nah saya tuh mikir nih, mau jualan apa? Waktu itu? Iya. Kan event ke event kan banyak pemainnya. Wah kayaknya yang baju acara udah ada nih kaos. Yang bertemakan acara tersebut. Kayaknya apa tuh? Jualan makanan banyak. Wah saya ini apa nih? Udah lah tercetus ide. Coba kaos oleh-oleh. Haa. Haas oleh-oleh? Motif Sumatera Selatan. Palembang khususnya. Waktu itu langsung kaos? Iya langsung kaos waktu itu. Namanya belum ada? Namanya ada, Palimo T-shirt dulu. Palimo T-shirt? Oh, itu awal mulanya sih. Nah, jadi 2 tahun tuh jalanin itu bang. Artinya untuk pertama kali bangun itu di waktu momen itu? Momen itu, betul. Artinya sewa boot dong waktu itu? Iya, sewa boot saya dulu. Berapa satu tenda tuh berapa? Jaman dulu 500 ribu. Nah gimana waktu itu pendapatannya? Iya lumayan dapet, dapet, tapi ada barang sisa kan? Oke. Yang slowly, yang slow moving kalau istilahnya tuh. Itu desain atau apa namanya, bahan dari mana waktu itu? Iya biasa kalau bahan kartun juga, tapi gambar kan ambil aja dulu di internet segala macem. Waktu itu ya? Cetak. Belum ada embryonya ya, embryo kaos nyanyis. Kita balik lagi ke embryo tadi. Embryo nyanyis itu lahir, apakah karena gara-gara anda waktu di Jogja dulu yang mungkin jaman itu sudah ada dagadu belum? Oh, udah lama. Itu pionir kan? Apakah itu yang menjadi semacam inspirasi? Inspirasi ya? Iya. Ya terinspirasi juga dari brand-brand Lawas itu ya. Jadi setelah Palimo T-shirt, saya lanjutin Palimo T-shirt tadi. Setelah itu saya tuh kan masuk di koran, di paper newspaper. Terus ada yang hubungin saya, coba bawa ke situ. Nah yang sisa barang tadi saya bawa ke sana untuk dititip. Jadi saya sekarang jadi supplier gitu lah selama 2 tahun. Nah ternyata ada orang yang ingin bahan dan desainnya lebih bagus dari Palimo T-shirt. Makanya 2009 saya buat kaos nyanyis Palemba. Itu berdasarkan ide sendiri atau mungkin? Ya tanya-tanya. Karena ada orang, wah ini enggak ah. Enggak ah. Enggak jual. Karena kan gambarnya biasa dulu, gambarnya belum desain semenarik kaos nyanyis sekarang. Tapi nama Palimo T-shirt itu dirasa menjual tidak waktu itu? Brand itu? Untuk brand low-end, menengah ke bawah, kayaknya lumayan ya. Middle, middle-low gitu kan, lumayan. Tapi kalau untuk ke atas, kurang angkat. Maksudnya saya harus buat brand baru. Makanya brand nyanyis hadir, nah itu saya stop tuh. Palimut? Palimut. Ya, biar fokus. Sekarang habis? Ya, udah habis. Sekarang udah berubah juga kan. Orang udah ada yang lebih murah-murah sekarang. Dulu udah lama, udah matinya. 2010-an udah enggak ada. Modal awal anda waktu itu apa? Kemauan sih sebenarnya. Baca data. Oke. Ya, nabung-nabung kurun waktu 2004-2007 itu. Suntikan dana dari orang tua itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Special pun? Iya, kalau modal awal enggak ada lagi. Itu kan uang kiriman saya, di Puter. Tapi saya cari investor. Investor itu investor biasa, belum investor canggih bukan. Kurang modal ini secara bagi gitu. Tapi sebentar, enggak lama. Setelah itu udah. Kurun waktu itu kita dengan modal sendiri kan. Nyaman sekarang di dunia bisnis ini? Kalau di dunia bisnis ya bersyukur iya ya. Harus bersyukur apapun bentuknya gitu. Apalagi di pandemi covid ini. Kita bisa survive juga. Itu bagus banget bang. Tapi kalau untuk mencapai tujuan, kayaknya kita harus lebih atas tantangan lebih. Karena kalau scoop-nya di Palembang ya kecil. Kita harus melangkah bikin challenge baru kan. Bikin tantangan-tantangan baru. Seperti itu. Kalau bicara untuk materi ini. Khususnya untuk menghidupi diri dan keluarga. Apakah lebih dari cukup atau cukup luar biasa? Alhamdulillah itu. Sangat, ya lebih dari cukup lah ya. Kalau untuk anak sekolah sudah ini. Tapi kan bukan bicara bisnis kan, bukan bicara tentang kita sendiri. Kita ada tim kita, ada supplier kita gitu kan. Jadi gimana bisnis kita ini, semuanya untung deh. Kita untung, supplier untung gitu kan. Karyawan juga untung, dan masyarakat juga untung. Ya artinya Anda mungkin merasa tepat mengambil keputusan ketika Anda tidak melanjutkan kuliah kemarin ya? Ya kuliah itu kan gini. Kuliah itu, sekolah itu dapat informasi gitu. Oke. Nah, sekarang pertarungannya gini. Pertarungannya kan di lapangan kadang. Kita kan kadang kurang teori sebenarnya. Kalau kita orang praktisi gitu kan. Ya kita kan, apa namanya, sama teman-teman kuliah kadang gabung juga. ngobrol, ya saling informasi. Jadi nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih dibawah enggak. Seperti itu. Oke, Bu. Kuliah tetap. Kalau orang mau kuliah, juga bisa gitu. Ada yang mau langsung praktek, ya oke juga gitu. Dia rasa dia mau berkembang di mana. Nah ini bicara bisnis ini. Iya. Bisnis ini kan ada yang bilang, kalau ada yang bilang turunan ya. Anda merasa, apakah benar? Apa namanya ungkapan itu? turunan keluarga mungkin? Bisa benar, bisa enggak bang. Kalau bang Yoko sendiri? Kalau saya sih, ya benar juga itu. Karena dia kenapa? Karena dia terbiasa. Melihat ayahnya, kakeknya, ibunya, bicara-bicara bahasa dagang, bahasa bisnis kan. Udah aware gitu. Bisa jadi. Tapi, kalau nggak di asa, juga nggak jadi barangnya itu. Bakat kan talent itu, kalau nggak di asa, nggak jadi bang. Jadi, kalau dia makin di asa, mungkin mimpi bapaknya membawanya, stepnya bisnis ini, di nilai lima. Nah, kalau anaknya kan misalnya lebih lagi dong. Nah, tapi kalau stage-nya masih di bawah angka lima, berarti, anaknya nggak mampu dong, membawa lebih dari ayahnya. Nah, beda kalau orang nggak pernah sama-sama berbisnis, mungkin dia, dia ada keinginan lain gitu kan. Dia bisa juga sukses, maksud saya. Asal dia mau berkembang. Jadi, kalau saya ambil gini, bisnis itu bukan masalah modal, bukan masalah ide, bukan masalah nasab. Bukan masalah keturunan. Nasab itu ada perannya memang. Ada. Karena, kita kan harus tahu dulu tuh, keturunan kita dulu, apa sih karyanya. Kalau bicara nasab ya. Bisa jadi, jadi nggak salah. Tapi, kayak saya misalnya, saya pedagang, mungkin, kok saya tuh mudah sekali jualan mungkin ya. Karena saya udah terbiasa dari kecil, denger hal-hal bahasa dagang, bahasa ini, mengelola orang gitu kan. tapi kalau teman-teman nggak terbiasa, mungkin, apa, kok jualan tuh sulit gitu kan. Tapi masalahnya keilmuan sih. Kalau dia tahu-tahu ilmunya, dia mau praktek, seolah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Makanya Anda, seolah dia mau gigih gitu. Nah, ini sekarang ini, Anda kan sudah, saya termasuk salah satu mungkin yang pertama, melihat Anda mengisi materi. Iya. Sejak Anda membangun, apa namanya, perusahaan ini, Anda kan mungkin sudah dianggap sebagai motivator ya. Sudah seberapa sering Anda mengisi, untuk memberikan motivasi kepada Anda? Oke, oke. Tepenernya. Nggak, saya mau ini dulu, banyak definisi yang, yang kurang tepat gitu. Oke. Jadi ketika, kalau orang itu kan, kalau nggak itu motivator, sebenarnya kita itu praktisi. Hanya berbagi aja. Kalau motivator kan, dia punya, punya teknik, yang canggih gitu. Kalau saya bicaranya, suara saya sudah mau habis nih. Tapi, saya itu mau sharing. Oke. Karena saya tahu rasanya, teman-teman mulai dari nol. Saya juga belajar sama yang di atas saya. Iya, pada dasarnya kita itu, saling berbagi inspirasi aja. Oke. Gini loh, jadi kalau, kita ngarepin ini, ini loh state-nya. Mungkin, mungkin versinya berbeda nih, sama teman-teman. Saya juga belajar sama yang di atas saya. Senior-senior? Iya. Jadi pada dasarnya itu, kita itu hanya motivasi itu, yang bisa motivasi itu, mereka sendiri pada dasarnya. Bukan kita. Pada dasarnya mereka yang bersemangat, dia mungkin semangat nih, di dalam ruangan. Tapi kalau di rumah, dia itu nggak bisa motivasi dirinya sendiri. Pada dasarnya, balik lagi ke mimpi dia. Mau ngapain dia berbisnis. Oke. Iya kan gitu. Tapi kalau mimpi dia kecil, dia semangat dia. Kecil juga kadang effortnya. Usahanya kecil. Kalau mimpinya besar, nanti dia, wah. Jadi keluar dari ruangan, tetap tuh stabil. Pada dasarnya orang mau ikut, semangat di kelas, eh di luar udah down lagi. Nah sekarang nih, balik ke kondisi pandemi ini, yang memotivasi Anda untuk survive di tengah pandemi, siapa ini? Bagaimana strategi-strategi? Oh iya. Ini pandemi COVID ini, satu sisi kan, ada bisnis yang terdampak negatif, ada yang terdampak positif. Nah saya yang industri-nya, kategorinya yang deketin pariwisata, memang agak terpengaruh nih. Jadi saya lihat gini, ini adalah menguji, dan untuk merestrukturisasi organisasi kita, bagaimana lebih efisien. Oke. Dalam, apa namanya, biaya-biaya. Jadi ada hikmahnya gitu bang. Oke, mungkin di top line, di revenue kita agak drop, tapi, kita bisa costing biaya apa, reduksi biaya. Oke. Nah, bagaimana caranya gitu kan, mungkin kita, oh apa namanya, misalnya, tim kita bisa dikocok ulang. Oke. Jadi banyak hal, jadi untuk semangatnya apa? Semangatnya agar bisnisnya tetap jalan. Karena ada orang-orang yang butuhin di bisnis, tim kita, supplier kita, gitu kan. Karena ada orang cari makan di sini. Tapi ada mungkin seperti yang lain-lain, mungkin Anda pengurangan karyawan, mungkin di perusahaan Anda. Pengurangan karyawan kan, itu kan pilihan. Oke. Kalau pengurangan karyawan, kalau perusahaan kan harus tetap hidup, itu relevan. Iya. Mau nyelamatin orang, seribu apa lima ribu nih. Gitu kan. Kalau dia ngeluarin orang seribu, tapi selamatnya lima ribu, mungkin opsi itu ya dipilih. Bisa teman-teman. Banyak-banyak hal yang terjadi. Itu strategi. Itu strategi masing-masing. Kalau saya tetap, nggak tutup, biar karyawan-karyawan tetap bekerja. Outlet-nya nggak tiarap, biar tetap buka. Ada berapa outlet, Sarah? Saya 4. Alhamdulillah. Di Demang Lebar Daun, di Arifai, Jalan Kapten Arifai, di Sudirman, Dama Bandara. Ada rencana untuk pengembangan outlet lainnya? Lagi di luar daerah? Insya Allah ada. Tapi mungkin bukan dengan brand ini. Kita harus cari kategori yang lebih besar. Saya bilang challenge tadi. Jadi mungkin gini, hikmahnya, kita harus cari challenge lagi nih, yang lebih besar. Jangan lagi di Palembang. Sebelum kita bicara challenge yang akan Anda hadapinya, maaf, bentar lagi. Dulu ketika waktu saya masih SMP SMA, itu dulu ada yang namanya kaos, kalau nggak salah, kalau boleh saya sebut merek, Cil59, PNR, dan lain-lain lain. Nah, di sekarang itu, nggak tahu kemana merek itu, brand itu. Nah, kok tiba-tiba, Bung Yoki berani, bikin itu, bikin kaos sejenis. Saya juga besar dengan brand-brand itu juga, kita pakai dulu kan untuk SMP. Ya, mungkin dunia berubah ya, itu kan brand nasional. Jadi wajar dia kalau hadir di sini. Kalau kaos sejenis kan brand lokal. Jadi marketnya lokal. Kalau H&R, Cil59, Walrus dulu kan, itu kan nasional. Tapi mungkin nggak tahu kalau tantangan mereka seperti apa, kita nggak tahu. Mungkin perubahan zaman. Mungkin orang-orang sudah, kayaknya udah nggak relevan mungkin ya. Ya kan, perilaku orang berubah. Preferensi orang juga berubah nih, terhadap brand. Kalau saya kan fokus, apa namanya, oleh-oleh, orang datang, orang Palembang yang mau pakai. Orang Palembang yang datang ke sini, dan ingin bawa oleh-oleh. Ya, ada orang luar juga. Artinya belum, apa kalau bahasa itu, ekspor luar daerah lah. Ya, kalau brand, nyanyis kan memang positioningnya kos oleh-oleh. Kayaknya nggak tepat deh, kalau kaos nyanyis hadir di Jogja, apa motivasi orang beli kaos nyanyis di Jogja? Nah, seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Sekarang bicara rencanaan ke depan. Apa yang Anda ingin kembangkan? Apa yang ingin Anda kembangkan dalam usaha-usaha adanya? Kalau itu bang ya, ya kita harus cari pasar yang gemuk nih. Oke. Nah, kemana itu? Mungkin, nantilah, lihat aja kabar baiknya. Mungkin, kita lagi riset juga, nih kan? Kayaknya kalau, kalau pandemi COVID ini, nggak selesai-selesai, kita harus cari memang peluang lain dong. Oke. Tapi tetap di kategori ini. Kategori ini? Iya. Tetap di fashion, mungkin marketnya beda. Mungkin ini yang lokal, sekarang nggak nasional. Channel distribusinya mungkin online juga. Mungkin gabungan online dan offline, yaitu omni channel. Kalau dulu itu disebut multi channel, seperti itu. Dengan brand yang sama? Enggak, pasti nggak. Karena positioningnya, posisinya kos nyanyis itu lokal. Oke. Atau dengar bentuk fashion yang berbeda? Nah, bisa jadi itu. Betul, Bang. Fashion berbeda dengan gambar yang berbeda? Enggak juga. Enggak bisa. Artinya bikin brand lagi? Harus bikin brand lagi. Oh. Beda, kan? Kita cari kategori baru. Oke. Untuk sementara, belum itu? Masih-masih di... Iya, lagi di-reset dulu. Lagi di-reset, lagi bikin fitting-nya, lagi bikin proofing, lagi bikin strategic-nya. Seperti itulah. Oke. Macam-macam. Jadi, jangan lupa berstrategi. Jadi, hidup itu harus ada perencanaan. Mau kemana sih? 5, 10 tahun nanti kita. Oke. Kayak kita mau jalan nih. Kayak saya dari Batulaja mau ke Palembang. Lewat mana aja sih ini, kan? Biar gak salah langkah, Bang. Oh, jam sekian nyampe di... Apa namanya? Lubuk Batang. Jam sekian nyampe di Prabu Muli. Nah, jadi harus ada step-step. Nah, kadang teman-teman usaha itu, ya gak apa-apa sih mulai dulu di awal. Tapi udah ada mimpi besar. Udah 5 tahun tuh aku mau sekian. Jadi ada motivasi. Buat dia untuk bergerak. Oke. Oke, pesan-pesan nih. Nah. Pesan-pesan kepada pelaku MKM dan juga yang mau startup lah. Oke. Menjadi entrepreneur itu sekarang udah gak aneh lagi. Gak kayak saya dulu, yang 20 tahun dulu. Ya. Mau jadi entrepreneur tuh agak aneh orang. Dulu nyebutnya kan wira swasta. Ya. Kayaknya gak keren banget wira swasta orang. Ya, tapi sekarang itu karena dunia berubah. Bahwa bagaimana dunia berubah. Jadi cara orang memandang sesuatu juga berubah. Nah, anak-anak muda sekarang. Saya ada anak magang aja. Ya, kalau kamu jadi pengusaha tiga sekarang. Nah, jadi udah menarik nih. Seksi nih. Jadi entrepreneur. Tapi banyak orang lupa bahwa membangun kompetensi. Pada dasarnya nanti harus membangun kompetensi. Seorang pengusaha tuh. Membangun keahlian. Menjadi master di bidang itu. Jadi, kalau kita buat bisnis. Cari problemnya. Apa nih problemnya? Apa problem yang terjadi? Tanya. Memang bener gak ada problem itu? Coba cari apa solusinya. Gitu bang. Apa solusinya? Misalnya sepanjang jalan itu. Oh, ternyata ada orang butuh barang X. Oke. Nah, bukannya asumsi-asumsi kita aja. Nah, setelah Anda tawarkan. Komunikasikan. Eh, kami jualan lo ini. Nah, terus Anda bangun tuh. Udah pinter nyari duit. Pinter ngatur duit. Benar. Pinter marketing. Pinter ngatur duit. Nah, terus fokus dulu. Di awal-awal. Kita harus jagain benar-benar. Kayak bayi lah ya. Di awal-awal. Terus berjejaring terus. Berjejaring cari temen. Cari komunitas. Nah, saya kan lapar di TDA nih. Nah, akan di atas gitu ya. Cari TDA. Dan komunitas bisnis lain. Di daerah, di Batu Raja ada. Di Palemak ada. Biar kita punya frekuensi sama. Nah, seperti itu. Jadi mulai dulu. Nah, kalau pun itu gagal. Anda gagal kan. Jatahnya ada gagal. Mungkin ada orang lima. Ada yang sembilan. Dan terus jangan Anda bandingkan diri Anda dengan orang lain. Benar. Ini bahaya, Bang. Bandingkan Anda dengan posisi Anda dulu. Banyak orang udah 10 tahun tuh bikin mau rencana bisnis. Tapi sampai sekarang nggak jadi. Jalan-jalan. Nah, Anda udah mulai. Itu yang Anda harus positif. Mungkin gagal Anda 10. Ntar yang sebelah-sebelah harus sukses. Nah, terus semangat yang diri Anda. Seperti itu. Mantap. Luar biasa. Nah, ini obrolan yang cukup padat berisi dari Bung Yoki. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih, Bang. Mungkin kita cukupkan di sini. Karena Bung Yoki juga mengejar waktu. Kita doakan. Mudah-mudahan semua rencana yang ke depan-ke depan yang direncanakan oleh Bung Yoki. Dan bisnis-bisnisnya berjalan lancar dan tetap berkembang. Sehingga nyanyis tetap ada di hati masyarakat sumsel untuk orang luar sumsel. Oke, mudah-mudahan bermanfaat percakapan ini. Kami ucapkan wabillahi tabut wabillahi wabillahi wabarakatuh. Ciao. Mantap.